Intro Jadi sebelum kita masuk ke topik hukum internasional asasi manusia Kita harus mengenal dulu hukum internasional itu karakteristiknya seperti apa Hukum internasional itu hukum yang mengatur perilaku negara-negara Bukan mengatur perilaku individu Siapa negara itu diwakili oleh Presiden atau Perdana Negeri Atau para Menteri yang perjanjian internasional itu ditandatangani oleh eksekutif Bisa Presiden yang menandatangani atau Perdana Negerinya Atau diwakilkan kepada Menteri Utara Negerinya Atau Menteri Hukum dan Hanya masing-masing Kemudian perjanjian itu bisa karena disyaratkan oleh konstitusi masing-masing Disyaratkan harus dilatifikasi oleh Parlemen masing-masing Karena itu, Parlemen itu hanya menyesalkan Tapi pelaku dalam hukum internasional itu pejabat eksekutif Dengan begitu saudara akan tahu negara itu bukan sesuatu yang abstrak Negara itu konkretnya ya diwakili oleh eksekutif Itu karakter yang pertama Karakter yang kedua Hukum internasional itu didasarkan pada hubungan antara negara-negara yang bersifat horizontal Dalam dunia internasional, dalam hubungan internasional itu tidak ada otoritas yang bersifat vertikal Sentral seperti pemerintah nasional Tidak ada yang namanya pemerintah dunia itu tidak ada Yang namanya pulisi dunia itu tidak ada Jadi tidak ada struktur dalam hubungan internasional itu Yang bersifat vertikal struktural itu tidak ada Karakter yang ketiga Hukum internasional itu mengedepatkan tanggung jawab negara Sebagai manifestasi tanggung jawab kolektif Jadi, kalau ada perjanjian internasional Pihak yang pertama-tama bertanggung jawab melaksanakan isi perjanjian itu adalah negara Negara itu siapa? Eksekutif Eksekutif itu siapa? Presiden Kalau itu dalam negara yang mengandung sistem presidensial Kalau dalam negara yang mengandung sistem parlamenter ya negara metri Kabinet Negara metri Negara metri kabinet dan metri-metrinya Jadi sifatnya itu kolektif Negara yang bertanggung jawab Karakter yang keempat Hukum internasional itu pelaksananya oleh negara-negara yang membuat hukum tersebut Melalui sistem hukum nasional di wilayah jurisdiksi masing-masing Hukum internasional itu wajibkan brandnya tertulis dalam satu dokumen perjanjian Bisa perjanjian itu antara dua negara yang namanya perjanjian bilateral Misalnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia Dokumen perjanjian ekstradisi ini merupakan sumber hukum internasional Isinya itu Tapi bisa juga hukum internasional itu tertulis dalam dokumen Yang merupakan perjanjian yang bersifat multilateral Yang berarti perjanjian itu dibuat oleh lebih dari dua negara Contoh umpamanya perjanjian perdagangan internasional BPU Itu multilateral Mengingat semua negara yang ikut menyetujui, menandatangani, dan meraktifikasi Perjanjian yang bersifat multilateral itu Implementasi dari perjanjian itu dijalankan oleh buku nasional masing-masing Jadi misalnya Yang menjalankan isi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain Dengan Malaysia atau negara lain itu Otoritas nasional dari masing-masing negara Itu yang dijalankan Tidak ada otoritas yang bersifat internasional mengenai ekstradisi itu tidak ada Jurisdiksi hukum nasional itu menjadi gerda terdepan Penanggung jawab utama untuk melaksanakan hukum internasional Karena tidak ada yang namanya otoritas internasional Kenapa begitu? Karena ini sesuai dengan asas Bahwa masing-masing negara itu berdaulat atas jurisdiksi dan masing-masing Sekarang kita lihat karakteristik yang kelima Hukum internasional itu adalah sistem hukum yang realistis Yaitu hukum internasional itu sangat mempertimbangkan hubungan-hubungan kekuasaan yang ada Dan kemudian dipersembahkan dalam aturan-aturan hukum Jadi tanpa ada kekuasaan politik yang mendukung kesepakatan itu Tidak akan jalan dihukum Perjanjian internasional itu bisa jalan Bisa dilaksanakan kalau kedua negara yang menandatangi perjanjian itu Rela menjalankan isi perjanjian itu Karena dalam hukum internasional itu ada yang namanya asas resipositas Asas resipositas Atau asas timbal balik Sebagai dasar untuk menuruskan hak-hak dan kewajiban internasional Karakteristik hubungan internasional ini harus saudara pahami dan saudara hafal Saudara mengerti Itu karakteristik di seluruh dunia Dari dulu Sejak zaman peradaban negara modern Bahkan sejak zaman tradisional karakteristik hubungan internasional itu seperti itu Sekarang akan kita lihat Hukum internasional kami Hukum internasional hak asasi manusia ini Unik Karena menimpangi karakteristik umum Dari hukum internasional Hak asasi manusia itu Sebelum perang dunia kekuatan Jaman Jaman Dari mulai Pertengahan abad ke-17 Itu kira-kira tahun 1948 Itu Tahun itu Terjadi Yang disebut Perjanjian Desvalia Perjanjian perdamaian Di antara negara-negara Utama di Eropa Mengakhiri perang seratus tahun Kalau gak salah Jadi sampai Dari mulai tahun 1648 Sampai Berakhirnya Perang dunia kedua Tahun 1945 Tahun 300 tahun Hubungan internasional itu Tidak mengenal asasi manusia Gak ada asasi manusia Dalam hubungan internasional Hubungan internasional itu semata-mata Sudah didasarkan kepada Kepentingan ekonomi Militer Dan barangkali Kebudayaan Tapi Pendidikan penelitian itu ekonomi Pergayaan Hak asasi manusia itu Hanya ada Di dalam Wilayah Dalam negeri Masing-masing Negara Eropa Jadi misalnya Hak asasi manusia Yang tertulis Di dalam Konstitusi Kemerdekaan Perancis Konstitusi Perancis Atau Hak asasi manusia Yang tertuang Di dalam Dekorasi Kemerdekaan Amerika Atau Pengakuan Hak asasi manusia Dalam Dokumen-dokumen Revolusi Yang agung Di Inggris Itu Hanya berlaku Di negara mereka sendiri Dalam Hubungan internasional Itu enggak ada Karena Negara-negara itu Walaupun mereka pada waktu itu Sudah menjadi negara yang relatif demokratis Mereka tetap aja Dalam hubungan dengan negara lain Itu sifatnya Hubungan kekuatan Dan apalagi Kalau dengan negara-negara Hubungan itu Penjajahan Penjajahan Mereka di Asia dan Afrika Itu terus Langsung Walaupun Di dalam negeri mereka Sudah ada Dekorasi Perancis Keasasi manusia Menjelang Perang dunia pertama Sudah ada pikiran Supaya Dalam hubungan internasional itu Sudah dipertimbangkan Persoalan Keasasi manusia Tapi Sifatnya terbatas Jadi Misalnya Sebelum Perang dunia kedua itu Ada yang namanya Organisasi internasional Yang namanya Liga Bangsa-bangsa Liga Bangsa-bangsa ini Berhasil Membawa negara-negara Andukannya Untuk menyepat hati Satu Melarang Diskriminasi Rasian Dua Diskriminasi Ras dan etnis Tidak boleh Ketiga Toleransi Di antara Agama-agama Yang berbeda Jadi Pada waktu Menjelang dunia kesal itu Nampaknya Sudah ada kesepakatan Bahwa Harus ada pengakuan Dan perlindungan Hak-hak Dari golongan minoritas Siapa itu golongan minoritas Golongan minoritas Berdasarkan Ras Etnis Atau agama Ini untuk Melindungi Minoritas-minoritas Etnis Yang hidup Di Di Eropa Mereka itu Dilindungi oleh Kesepakatan ini Sudara pasti ingat Pada tahun Tahun 1915 itu Dan sebelum tahun itu Terjadi Diskriminasi Dan penindasan Yang bukan lain Khususnya Terhadap orang-orang Armenia Oleh Turki 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 ini Dulu penjajah Sebagian 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 Eropa Timur itu Bulgaria Bulgaria Sampai sebagian Yang kemudian Dibuasai orang-orang Dijajah sama Turki Dan itu Orang-orang Armenia Orang-orang minoritas Disitu Mengalami peningkasa Dan sampai sekarang Mesti jadi masalah besar Karena Turki ini dituduh Melakukan Kejahatan Genosida Terhadap Orang-orang Armenia Tapi tidak Orang-orang Armenia Saja Tujuan ini Untuk melindungi Orang-orang Dan orang-orang Yahudi Yang mengalami Diskriminasi Dan penindasan Di sejumlah Wilayah Jerman Jadi Sebelum Perang Dunia Kedua Ada kesepakatan Tapi sifatnya terbatas Setelah Perang Dunia Kedua Terakhir Terjadi Kesepakatan Kalau begitu Ini diperakasai Orang negara Pemenang Perang Mereka tidak ingin Ini katabat Kejahatan Dan Adipada Dibanyakan Luar biasa Dibanyakan Dibanyakan Negara-negara Itu sadar Supaya Hubungan Internasional Itu Dilandaskan Kepada Akses Jadi Kalau saudara Membaca Piaga PPB Tujuan Dari PBB Itu Salah Satunya Untuk Pengenungan Hak Asasi Manusia Jadi Setelah Biagam PBB Kemudian Ada Diklarasi Umum Hak Asasi Manusia Menjadi Langasan Dan Tujuan Dalam Hubungan Hubungan Internasional Lalu Hak Asasi Manusia Itu Secara Resmi Dibawa Ke Panggung Internasional Yang Melandasi Hubungan Internasional Dokumen Internasional Yang Namanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Itu Sebuah Dokumen Yang Mengakui Hak-hak Asasi Manusia Yang Melibuti Hak-hak Sibil dan Politik Dan Hak-hak Tapi Itu Merupakan Deklarasi Bukan Merupakan Produk Hukum Hukum Yang Bersifat Meningkat Nah Tetapi Sebelum Deklarasi Hukum Dibuat Sebelumnya Sudah Mulai Ada Kira Supaya Membawa Hak ini Dalam Hubungan Internasional Tadi Sudah Ada Lagi Konvensi ILO Jadi Konvensi Organisasi Sejak tahun 1919 Sudah Mulai Membawa Isu-isu Hak-hak Asasi Masjid Tapi Terbatas Hanya untuk Hak-hak yang berkaitan dengan pekerjaan Sekarang saya akan masuk Tadi sudah saya jelaskan Karakter dari Hukum Internasional Hukum Pertama sudah saya jelaskan Karakter Hukum Internasional itu Secara umum seperti itu Lalu Sekarang saya sudah jelaskan Bagaimana itu Hak-hasasi manusia Dibawa Kepanggung Internasional Dan menjadi dasar dalam Hubungan-hubungan Internasional Sekarang Sudah Sudah Harus Kenali Karakter dari Hukum Internasional Kalau di dalam Karakter Hukum Internasional yang Hukum Itu yang diatur adalah Perilaku negara Terhadap negara lain Perilaku negara yang satu Terhadap negara lain Dan sebagainya Jadi Bersifat Hak dan kewajiban Bertimbal balik Jadi kalau Sudara membaca Dokumen-Dukumen Internasional Apakah itu Perjanjian ekstradisi Apakah itu Perjanjian Kerjasama Diplomatik Dan seterusnya Itu isinya Hak dan kewajiban dari masing-masing negara yang menyetujui dokumen itu Tetapi Di dalam dokumen-dokumen Hukum Internasional Keasasi manusia Karakter itu nggak ada Yang ada Yang ada Hanya pengakuan Kewajiban Negara Yang ada Hanya pengakuan Hak-hak manusia Sebagai individu Dan Kewajiban Negara-negara Yang menandatangani Dan meratifikasi Kovenant Internasional Isinya itu Tidak ada Sifat Resipositas Tidak Jadi sifatnya itu Satu arah Ini Kewajibanmu negara Dijelaskan dalam dokumen itu Inilah hak-hak asasi manusia Inilah daftar hak asasi manusia Lalu Inilah Kewajiban 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 Maka Maka di sana Disebutkan Kewajiban 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 Pengakuan hak Dari seorang manusia Kalau itu Kopenan internasional hak-hak sipil dan politik Maka disana Terdapat daftar panjang Hak-hak sipil dan hak-hak politik Yang wajib Diakui, diurumati Dipenuhi oleh Negara Namanya Hak untuk bebas dari penyeksaan Hak untuk bebas dari pergambaan Ini hak sipil Hak hidup Dan seterusnya Hak untuk Hak atas kebebasan berekspresi Hak atas kebebasan berorganisasi Itu jumlahnya kira-kira Hak-hak sipil dan politik Itu ada dari 1828 Lebih saya rasa Lalu hak-hak ekonomi sosial dan budaya Itu tertuang dalam provera internasional Hak-hak ekonomi sosial dan budaya Jumlahnya daripada 1828 Hak atas persojaan Hak-hak ekonomi sosial Hak untuk mencapai Derajat kesehatan yang lebih Hak atas penujian Hak untuk terus menerus Mencapai standar kehidupan yang layak Itu tertuang di dalam provera internasional Hak-hak ekonomi sosial dan budaya Kewajiban negara adalah Memenuhi itu Begitu suatu negara Menandatangani kovenan internasional Hak-hak asasi manusia Menandatangani hubungan internasional Hak Dia terikat Begitu dia menandatangani Dan Meratifikasi Itu harus dilaksanakan Nah sekarang pertanyaannya Siapa Yang mengawasi Supaya negara-negara Yang menandatangani Hukum internasional Hak itu Mematuti kewajibannya Siapa Nah Kalau di dalam Hukum internasional Yang kubuh Kalau dalam Hukum internasional Yang non-ka asasi manusia Itu kan dianggung Asasi manusia Ya Anda gak melaksanakan Wajiban Anda Saya juga gak akan melaksanakan Wajiban saya Anda menuntut hak Negara yang satu Ada yang satu Ada yang mengatakan Anda berdua juga Saya Lebih Nah kalau Terjadi sekitar Satu negara Meklin Misalnya Malaysia Memburu Indonesia Tidak berarti Melanggar Perjanjian Batas landas kontinen Antara Malaysia dan Indonesia Atau batas Nilai laut Kan ada itu Perjanjian Ada Misalnya contohnya Indonesia punya perjanjian Perjanjian landas kontinen Antara Indonesia Dengan Vietnam Karena landas kontinen Kita itu ketemu Landas di barang laut ini Kan landas kontinen Itu kan Itu kan Kalau dalam Pembangunan itu Suatu garis Yang menunjukkan Kesambungan dari Kelanjutan dari Suatu Kedalaman negara Di bawah Laut kan Ketemu Kita juga punya Perjanjian internasional Landas kontinen Nah Kalau satu negara Melanggar perjanjian itu Terus menerus Atau Misalnya Perjanjian Batas laut Kalau satu negara Mendalakan itu Bagaimana cara Penyelesaiannya Biasanya penyelesaiannya Diselesaikan Berat Kalau tidak bisa Seketak itu Hanya bisa dibawa Ke makam Internasional Kalau dua negara itu Setuju Untuk menyelesaikan Lewat makam Internasional Kalau satu negara Tidak setuju Tidak bisa diselesaikan Dulu Malaysia dengan Indonesia Pernah seketak Soal puluh Si padan Dan Kemus seketak itu Kemudian diselesaikan Dalam kemudian Lalu kemudian Sepakat Kalau itu Kita selesakan Tidak bisa diselesaikan Makam Terima kasih Lalu Lalu dua negara itu Membuat kesepakatan Untuk menyelesaikan Sengketa itu Di pengambil Makam Internasional Kalau kejalanan Kesepakatan itu Tidak bisa Ini prinsip Resiprositas Prinsip kedaulatan Misalnya Negara sekarang Memperolehkan Kekualauan Sopatli Yang Jadi Cina-Cina Memperoleh Itu beraya saya Filipina Sudah begitu Vietnam Sudah Brunei Sudah Kepului Karena Itu Banyak Biasa Sekarang Cina Sudah mulai Mengajar Dengan Mengirim Ananda Laut Di situ Vietnam Sudah Tapi Kemudian Mereka Berhubungi Diselesaikan Lewat Kemudian Untuk Bagaimana ini Karena Sebanyak yang Bekling Apakah Mau Dibetuk Badan Bersama Untuk Memanfaatkan Puh Itu Dan Mengatur Pembelajiannya Tapi Mereka Belum Bersepakat Untuk Membawa Itu Kemakam Internasional Dan Sepertinya Mereka Tidak Mau Berhubungi Nah Kalau Begitu Negara-Negara Yang Bersengketa Itu Tidak Bisa Tidak Tidak Membawa Salah Satu Dalam Negara Itu Mengugah Di Mahkamah Internasional Tidak Bisa Mahkamah Internasional Baru Punya Kompetensi Atas 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 Sengketa Itu Kalau Para Biaya Bersengketa Itu Setuju Untuk Diselesaikan Mengenai Mengenai Termasional Kalau Bersengketa Negara 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 Satu Menudur Negara Lain Melanjarkan Kemudian Melakukan Ke Forum Internasional Tidak Kenapa Karena Negara Negara Itu Saling Saling Memahami Begini Maksudnya Tadi Saya Berbicara Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Itu Isinya Itu Pengakuan Hak Dan Kewajiban Negara Ya Kan Masing-masing Negara Itu Punya Kecenderungan Kalau Bicara Menang Hukum Internasional Hak Untuk Mengurangi Atau Melemahkan Kewajiban Kewajiban Hukum Ya Paham Negara Negara Anggota PBB Yang Menandatangani Hukum Internasional Hak Itu Kecenderungannya Untuk Kalau Bisa Kewajiban Yang Diberbarkan Kepada Dia Itu Tidak Menjadi Terlalu Berat Kan Ada Kecenderungan Sehingga Masing-masing Negara Itu Punya Suasana Segan Untuk Menegur Satu Sama Lain Itu Diberbarkan Urusan Dalam Negeri Masing-masing Padahal Ini Produk Hukum Internasional Nah Untuk Menjaga Dan Mengawasi Atau Memantau Supaya Negara Negara Yang Sudah Menandatangani Dan Ratifikasi Hukum Internasional Kami Memantau Covenant Internasional Hukum Itu Dalam Rangka PBB Itu Masing-masing Covenant Internasional Hukum Menirikan Yang Namanya Badan Pemantau Perjanjian Itu Yang Disebut Bahasa Indonesia Yaitu Treaty Monocoring Banis Covenant Internasional Huk Hukum Sibel Dan Hukum Itu Ada Yang Namanya Human Rights Komite Komite Hukum Komite Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Itu Ada Human Rights Monitoring Banis Namanya Komite Hak Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Kalau Itu Menyebut Hak Perbuan Hak Perbuan Bebas Sekarang Sekarang Berdiskriminasi Dalam Rangka Sedo Itu Ada Sediri Komite Sedo Komite Komite Ini Akan Memantau Sejauh Mana Negara Negara Yang Sudah Menjadi Peserta Covenant Internasional HM Itu Memantuki Caranya Dimana Caranya Sudah Diatur Di Dalam Covenant Setiap Periode Tertentu Negara Anggota Peserta Covenant Internasional Itu Diwajibkan Membuat Laporan Laporan Kemajuan Atas Pelaksanaan Covenant Internasional HM Yang Sudah Dia Ratifikasi Nah Jadi Indonesia Ini Karena Sudah Menandatangani Dan Ratifikasi Sejumlah Covenant Internasional HM Antara Lain Covenant Covenant Internasional HM Sibil Dan Politik Covenant Internasional HM Indonesia Itu Setiap Tahun Setiap Tertentulah Nanti Bisa Dicek Itu Membuat Laporan Ke BPPB Ke Badan Pemantau Ini Nah Setelah Laporan Itu Disampaikan Lalu Pihak Komite HM Akan Mengagendahkan Suatu Silihan Untuk Membahas Laporan Laporan Yang Disampaikan Untuk Negara Negara Peserta Dalam Pembahasan Itu Akan Dipersoalkan Nanti Sudah Baca Misalnya Pengalangan Indonesia Indonesia Itu Dalam Laporannya Pada Komite HVBB Itu Kecenderungannya Dan ini Bukan hanya Indonesia Saja Hampir Semua Negara Itu Melaporkannya Yang sifatnya Normatif Bukan Kasus Jadi Misalnya Normatif Itu Indonesia Sudah Melatifikasi Kovernan Internasional Haksi Budan Budi Dan Waktu itu Telah Membuat Undang 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 Ini Undang Undang Ini Undang Undang Ini Biar Dalam Rangka Menimplementasikan Itu Nah Jadi Laporannya Itu Normatif Tapi Komite HVBB Itu Dapat Informasi Tidak Cukup Dan Menggaras Saja Jadi Ketika Pembahasan Itu Pembahasan Laporan Indonesia Pihak Komite HVBB Akan Kasus Bagaimana Itu Kasus Penembakan Para Demonstra Papua Bagaimana Itu Dimonstra Kalau Ada Bener Kasus Itu Akan Tanya B Dan Indonesia Harus Jawab Nah Jadi Pendekatan Dari Komite Komite HVBB Dalam Upaya Untuk Memastikan Adanya Kepat Upaya Itu Sifatnya Persuasi Bukan Mengadili Jadi Kalau Misalnya Indonesia Ada Ada Kesulitan Apa Negaramu Tidak Bisa Menjalankan Wajiban Ini Nanti Dijelas Kalau Ada Kesulitan Apa Perlu Kita Bantu Sifatnya Jadi Bukan Semacam Pengadilan Sistem Hukum Internasional Itu Perangkat Hukum Internasional Yang Mengatur Mengenai Pengakuan Hak Asasi Manusia Dan Menentangkan Kewajiban Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Itu Dalam Suatu Sistem Hukum Internasional Yang Tertuang Di Dalam Produk Hukum Internasional Yaitu Covenant Internasional Indonesia Terintegrasi Kedalam Sistem Hukum Internasional Sejak Tahun 1950 Yaitu Ketika Indonesia Secara resmi Menjadi Anggutan Ke 60 Perserikatan Bangsa Bangsa Begitu Suatu Negara Setuju Menjadi Anggutan BPP Dan Diterima Oleh BPP Dia Secara Formel Sudah Terintegrasi Kedalam Sistem Hukum Internasional Hakti Negara Yang Mau Jadi Anggutan BPP Sarat Yang Pertama Dia Harus Menerima Piagam BPP Dia Harus Menerima Deklarasi Umum Universal BPP Itu Tidak Bisa Ditawa Kalau Suatu Negara Tidak Bersedia Menerima Piagam Pendidikan BPP Dia Tidak Ditolak Nanti Saudara Baca Tujuan Dari Didirikannya BPP Itu Dalam Piagam BPP Itu Apa Tujuan Ini Memajukan Pengargaan Penghormatan Dan Penghormatan Asas manusia Jadi Indonesia Sudah Terintegrasi Kedalam Sistem Itu Sesiap Tahun 1950 Nah Seluruh Ketentuan 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 Yang tertuang Dalam Piagam BBB Itu Mengikat Indonesia Nah Dalam Perkembanannya Kita tahu Hukum Internasional Asasi manusia Itu Dibuat Secara Bertahan Tidak Sekaligus Deklarasi Deklarasi Umum Hsasi manusia BBB Dibuat Tahun 1948 Desember Tapi Deklarasi Itu Bukan Merupakan Produk Hukum Yang Mengingkat Namanya Cuma Deklarasi Secara Moral Kemudian Tahun 1966 Lahir Produk Hukum Internasional HAM Yang Utama Yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Fugitik Dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Itu Tahun 2006 Dua Kovenan Internasional Itu Disahkan oleh Masjid Umum BBB Sebagai Dokumen Hukum Dia Hanya Akan Mengingkat Setelah Ditandatangani Dan Diratifikasi Oleh 35 Negara Sekarang Ini Yang Sudah Menandatangani Dan Meratifikasi Dua Dokumen Itu Sudah Diatas 142 Mungkin Diatas Semang Diatas Sekarang Nah Itu Dalam Perkembangan Selanjutnya Ada Kovenan Internasional Yang Sifatnya Itu Khusus Misalnya Kovenan Internasional Hak Hak Wanita Kovenan Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Berkata Perkembangan Kovenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Kovenan Internasional Mengenai Pengakuan Dan Perlindungan Hak Anak Dan Seperti Banyak Secara Gradual Sekarang Ini Indonesia Boleh Dikatakan Sudah Menandatangani Kovenan Kovenan Internasional Asasi Manusia Yang Sangat Penting Misalnya Indonesia Sudah Meratifikasi Kovenan Internasional Hak Perempuan Atas Penghapusan Segala Diskriminasi Sido Sudah Lalu Kovenan Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial Lalu Kovenan Internasional Perlindungan Hak Anak Lalu Kovenan Internasional Hak Sibil Dan Kulit Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Lalu Kovenan Internasional Perlindungan Buruk Hidrat Dan Keluarganya Belum Lagi Kovenan Internasional Yang Dibuat Dan Dikuarkan Oleh Organisasi Perbutuhan Internasional Indonesia Dalam Posisi Itu Ada Beberapa Alasan Kenapa Indonesia Meratifikasi Kovenan Internasional Yang Pertama Ratifikasi Kovenan Internasional Itu Tujuannya Untuk Memenuhi Kebutuhan Bukum Rakyat Dan Orang Asing Yang Tinggal Di Indonesia Atas Pemajuan Dan Perlindungan Asis Indonesia Jadi Yang Ngomong Dilayani Oleh Berbanding Ratifikasi Kovenan Internasional Itu Bukan Siapa Siapa Dan Perlindungan 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 Sendiri Dan Orang Asing Yang Tinggal Di Indonesia Atau Orang Asing Yang Berhubungan Dengan Indonesia Tujuan Yang Dua Memudahkan Kerjasama Internasional Di Berat Bidang Khususnya Kudang Memajukan Dan Melindungi HBRI Termasuk Antara Lain TKI Yang Tinggal Di Beberapa Negara Kalau Kita Sudah Meratifikasi Kovenan Internasional Hukum Kita Itu Standar Memenuhi Standar HBRI Internasional Itu Akan Memudahkan Kita Kerjasama Dengan Negara Yang Maju Dengan Negara Yang Terima Misalnya Ini Kerjasama Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Antara Indonesia Dengan Jerman Indonesia Dengan Korea Indonesia Dengan Amerika Itu Berarti Apa Dalam Kerjasama Itu Para Ahli Dari Amerika Akan Datang Ke Indonesia Untuk Melatih Orang Orang Indonesia Atau Orang Indonesia Akan Berlatih Yang Tidak Kan Itu Nah Orang Orang Amerika Yang Masuk Indonesia Kan Tanya Saya Itu Sebenarnya Diskriminasi Tidak Kalau Saya Tinggal Di kampung Saya Itu Aman Tidak Kan Itu Apa Saya Boleh Di Rumah Indonesia Kan Itu Nah Kalau Kita Sudah Meratifikasi Kepenan Internasional Hap Misalkan Kepenan Internasional Kakak Sebelian Politi Atau Kepenan Internasional Hap Ekon Sosial Kita Bisa Dijamin Karena Hukum Internasional Hap Ini Berlaku Dengan Hap Lalu Mereka Itu Menyak Percaya Diri Kan Itu Atau Ada Investor Dari Luar Negeri Ingin Masuk Ke Indonesia Itu Nanti Kalau Saya Meninvestasi Jemuan Saya Di Indonesia Harta Saya Itu Aman Kan Apa Bisa Sepawah Dijita Oleh Pemerintah Kami Kan Itu Kamu Jangan Patit Kita Sudah Ikut Pemerintah Ini Kan Itu Jadi Memudahkan Kerjasama Pada Sisi Lain TKI TKI Kita Yang Ada Di Mana Mana Itu Juga Akan Lebih Melindungi Karena Kita Bisa Bicara Dengan Negara Yang Jadi Tuan Rumah TKI Malaysia Kami Sudah Ikut Pemerintah Bisa Dan Terimakasih Bisa Tahu Kamu Belum Meratifikasikan Itu Misalnya Tapi Kalau Sampai Wakan Karena Saya Tersiksa Saya Bisa Berat Pisu Rafiki Kan Itu Jadi Bila Bik Indonesia Bisa Mendorong Negara Lain Yang Menerima Para TKI Itu Untuk Ikut Pengurum Jadi yang memerlukan ratifikasi penghubungan internasional HAM itu bukan orang asing, bukan Amerika, nah ingat kita sendiri. Itu kepentingan nasional di situ, ini yang suka salah dipahami. Yang ketiga, hukum internasional HAM yang sudah kita ratifikasi itu bisa menjadi acuan untuk mereformasi produk-produk hukum nasional yang kuatannya itu mengandung unsur-unsur yang bersifat melanggar keadilan. Dan umpamanya saja ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana, dalam hukum perkawinan, jadi dia bisa menjadi acuan. Kita bisa katakan, umpamanya hukum campur di Aceh itu, itu bertentangan dengan hukum internasional HAM yang sudah diambil oleh Indonesia. Karena Indonesia ini sudah ratifikasi kovenant internasional menentang penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan dan hukum yang merendahkan matabat. Nah itu lalu bisa menjadi acuan untuk mereformasi hukum itu. Yang keempat, nilai dan kurma kehadian sosial ekonomi yang berkandung dalam kovenant internasional hak-hak ekonomi sosial dan hukumnya itu bisa menjadi pengimbang arus globalisasi yang didominasi oleh paham neoliberalisme yang berpihak kepada kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Karena kovenant internasional hak-hak ekonomi sosial dan hukumnya itu, selalu bisa menjadi dasar untuk mengkritisi produk-produk hukum internasional ekonomi yang dibuat oleh IMF atau WTU. Jadi kata kunci di dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan hukum itu, bahwa negara yang menjadi pihak dalam kovenant internasional hak-hak ekonomi sosial dan hukumnya itu, diwajibkan menggunakan secara maksimal sumber daya yang bisa dimanfaatkannya untuk memenuhi hak-hak ekonomi sosial dan hukumnya itu, untuk memenuhi hak-hak ekonomi sosial dan hukumnya itu, kata-katanya itu, menggunakan secara maksimum sumber daya yang tersedia yang dapat dimanfaatkannya. Artinya apa? Baik sumber daya yang ada di tingkat nasional maupun sumber daya yang ada di tingkat internasional. Di dalam kovenant internasional hak-hak ekonomi sosial dan hukumnya itu ada yang namanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan inti minimum. Kebutuhan yang merupakan core, minimum core. Minimum core itu melibuti ke atas pangan, ke atas kesehatan, pendidikan. Suatu negara di akhirat, menurut komentar umum dari kovenant itu, telah melanggar kewajibannya kalau di dalam negara itu masih ada sejumlah orang yang signifikan, sejumlah signifikan dari orang-orang yang tidak bisa memperoleh air bersih, yang tidak bisa memenuhi hak-hak minimumnya. Nah ketika negara dikuduh, misalnya Indonesia dikuduh, pemerintah Indonesia itu melanggar kewajiban di bawah hak-hak ekonomi sosial. Karena ada juga sudah besar orang yang tidak bisa bersekolah, tidak bisa memperoleh kesehatan yang minimum, tidak bisa memperoleh air. Indonesia tidak bisa mengatakan misalnya, ya karena seberdaya nasional saya sudah tidak ada lagi, tidak bisa. Indonesia menurut komentar itu harus memanfaatkan sumber daya nasional, harus mencari dan harus menerima, karena kalau ada badan internasional atau negara lain yang lebih baik menawarkan bantuan. Jadi tidak bisa suatu negara menolak bantuan luar negeri, yang padahal bantuan itu diperlukan untuk menolongi hak ekonomi sosial budaya rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka itu mulai aja. Saya sudah jelaskan, apa sebenarnya motivasi dan kepentingan dibalik Indonesia meratifikasi kewenangan internasional? Pertanyaannya kemudian, kalau sebuah produk hukum internasional hak, katakan itu ofenan internasional hak-hak sipil dan politik, itu sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden, atau barangkali oleh Presiden sendiri, dan kemudian sudah disahkan oleh GPR, apakah produk hukum internasional ini bisa serta-merta diberlakukan? Atau memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lain? Menurut saya tidak perlu. Anda nanti baca Undang-Undang Perjanjian Internasional. Undang-Undang Perjanjian Internasional itu hanya memerlukan ratifikasi oleh DPR. Setelah diratifikasi oleh DPR, itu otomatis berlaku. Siapa yang harus memperlakukan itu negara? Ada negara lain yang menggunakan sistem yang agak berbeda. Kompeten internasional itu baru berlaku di tingkat nasional kalau sudah diberlakukan oleh Undang-Undang secara nasional. Menurut saya, dengan diratifikasi itu berarti sudah diberlakukan secara nasional. Negara, yaitu pemerintah dan jajarannya, pengadilan dan jajarannya. DPR, wajib melaksana. Sekarang, apakah sebuah Undang-Undang ratifikasi hukum internasional hak bisa dibatalkan pasal-pasalnya oleh Mahkamah Konstitusi? dengan alasan berkentangan dengan Undang-Undang dasar baru kita. Menurut saya tidak bisa. Konstitusionalitas dari hukum internasional hak itu tidak bisa diuji. Nanti saudara baca dalam perjanjian Vienna, jadi Indonesia ini juga peserta dari konvensi Vienna mengenai hukum perjanjian. Suatu negara yang mendatangkan suatu perjanjian internasional tidak boleh menggunakan alasan bahwa negara itu tidak bisa menunggu kewajiban internasionalnya karena hukum internalnya, hukum dalam negerinya menghalangi pelaksanaan hukum internasional. Jadi suatu negara yang sudah menandangkan tentang perjanjian internasional wajib melaksanakan. Jadi hukum internasional ini di atas konstitusi. Konstitusi itu yang harus menyesuaikan dengan hukum internasional hak. Jadi kalau ada pasal-pasal dalam konstitusi yang isinya muatah itu bertentangan dengan hak, itu harus diubah konstitusinya. Karena itu di dalam fenomena sejak gelombang demokrasi, gelombang ketiga demokratisasi dunia, sejak tahun 90-an itu terjadi fenomena yang namanya konstitusionalisasi asasi manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia itu artinya suatu kejalan dimana sebagian besar negara dan hampir semua negara di dunia memasukkan daftar hak asasi manusia ke dalam konstitusi nasionalnya. Hampir semua konstitusi negara di dunia, termasuk di ASEAN ini, yang isinya konstitusi itu memuat daftar hak asasi manusia. Itu tujuannya apa? Tujuannya. Standar setting supaya konstitusinya itu mengakomodasi perkembangan di tingkat internasional. yang saya sampaikan ini suatu pengantar, nanti pendalamannya saudara harus membaca sendiri, misalnya topenan internasional hak asasi dunia politik, itu substansinya apa? Aplikasinya bagaimana di tingkat nasional seperti apa? Terakhir saya akan tutup dengan kecenderungan dalam hukum internasional hak asasi manusia sekarang. PBB ini sekarang kecenderungannya menolak argumen yang didasarkan kepada kedaulatan negara. Maksud saya, kedaulatan negara itu tidak bisa diajukan sebagai argumen untuk menolak berlakunya hukum internasional asasi manusia. Itu kecenderungannya sekarang. Jadi kalau misalnya ada suatu negara melakukan pelanggaran hak, sekarang sudah diterima di dalam praktek, PBB ataupun negara lain yang buka PBB bisa ikut mempersoalkan, mempertanyakan kenapa di negara anda mau ada pelanggaran hak. Itu sudah terjadi. Seperti yang kita lihat misalnya dalam kasus Indonesia beberapa tahun yang lalu, PBB mempersoalkan, tapi juga dengan Libya, dengan Syria, dengan Pakistan. Ini sudah jadi person internasional. Kalau ada suatu negara, pelanggaran terhadap hukum internasional hak itu sifatnya masif dan luas, jadi misalnya penyiksaan terhadap kaum perempuan atau terhadap pesakitan atau terhadap tersangka, itu terjadi meruas di seluruh negara itu. dan penontonan praktek yang hukum dilakukan oleh orang aparat. Penegara hukum ini bisa mengundang intervensi internasional. Suatu negara tidak bisa lagi menolak intervensi internasional. Ketika di negara itu ada pelanggaran hak yang sifatnya itu masif. Misalnya, di negara itu ada pelaparan yang meruas. Ini pelanggaran hak. Negara itu tidak bisa lagi menolak untuk menerima bantuan internasional. Karena itu kewajiban untuk menerima. Ini contoh misalnya. Beberapa ketentuan di dalam hukum internasional asasi manusia itu, ada yang bersifat ekstrateritorial. Menjangkau melabur wilayah negara itu. Misalnya kalau saudara baca ya, Pasal 2, Covenant Internasional Hak Aksipul dan Luas. Masing-masing negara pihak. Berusaha untuk menghormati dan memastikan Semua individu di dalam wilayahnya. Dan kunduh terhadap jurisdiksinya. Hak-hak yang dihati dalam kovenant ini. Itu jelas. Ini ada kasus namanya Dalia Seridas Derupes. Melawan Uruguay. Aparat Keamanan Negara Uruguay. Menangkap warga negaranya di Argentina. Lalu diculit 2 bulan. Penangkapan dan pencurikan itu terjadinya di Argentina. Bukan di Uruguay. Alkitab yeah. Nah kurban ini kemudian membunga ke Komite H. Ini betul. Komite H menyatakan untuk itu. Walaupun itu terjadi di luar negara. Tentu baik, ada yang terjadi. Artinya dinyatakan besar. Jadi misalnya ada aparat hubungan Indonesia mengejar orang Papua ke BNJ, karena dibuka orang Papua ini mau melakukan kelasan. Kemudian ditangkap dan diculit di wilayah BNJ, dibawa pulang BNJ. Tindakan ini melanggar kewenangan internasional. Walaupun terjadinya di luar Indonesia. Penangkapan dan percetukannya kan terjadi di BNJ kan. Ini sifat ekstra teritorial dari kovenan internasional. Ini contohnya. Jadi ada kecenderungannya itu sekarang untuk memperluas cakupan dari hubungan internasional. Jadi kalau Indonesia sekarang menandatangkan di kovenan internasional, itu tidak hanya melihat perlaku aparat di dalam Indonesia tidak. Kalau aparat itu melanggar HAM di luar Indonesia, dia kenal. Dikenalkan dalam pasal kovenan itu, itu sebuah ekstra dari kovenan internasional. Ini kecenderungannya itu. Terima kasih. Terima kasih.